Pangeran Harry dan Pangeran William akan mengadakan pertemuan pribadi setelah patung mendiang ibu mereka Putri Diana diresmikan. Sejumlah sumber menyebut William yang bergelar Duke of Kimbrick dan Harry bergelar Duke of Sussex akan berdampingan membuka kain selubung patung Diana sekaligus menandai ulang tahun ke-60. The Daily Telegraph mengkutip sebuah sumber bahwa kakak beradik ini akan mengadakan pertemuan pribadi setelah penghormatan pada ibu mereka diresmikan sekaligus menandai kesediaan keduanya untuk menyelesaikan friksi di antara mereka. Seorang sejarawan kerajaan mengatakan kedua putra Pangeran Charles ini terpisah sejak terjadi keretakan antara keduanya pada Maret 2019. Ketika William dilaporkan mengusir Harry dan istrinya Meghan Markle dari Istana Kensington atas dugaan intimidasi staff. Pangeran Harry telah tiba di Inggris pada hari Jumat dan tinggal di Popmore Kotak di mana dia harus mengisolasi diri selama lima hari dan baru dapat diizinkan keluar jika hasil tesnya negatif. Upacara peresmian patung pada hari Kamis 1 Juli besok berlangsung ditamansunkan di Istana Kensington adalah cara kecil saja. Di antara yang hadir adalah William dan Harry, keluarga dekat Diana dan pematung Len Rang Broadley. Istana Kensington adalah tempat tinggal di anak semasa hidup dan yang sekarang menjadi rumah bagi William dan keluarganya. Kakak beradik ini terakhir diketahui telah menghabiskan banyak waktu menentukan lokasi patung di Istana Kensington. Proyek ini dilakukan sejak mereka mulai. Proyek pada tahun 2017 untuk menandai 20 tahun sejak kematiannya. Pada saat itu mereka mengatakan dalam pernyataan bersama, ibu kami menyentuh begitu banyak kehidupan. Kami berharap patung itu akan membantu semua orang yang mengunjungi Istana Kensington untuk merenungkan kehidupan dan warisannya katanya. Tidak ada rincian patung yang telah diungkapkan sebelumnya, tetapi itu dipahami untuk menunjukkan karakter muda dan menyenangkan Diana. Namun The Telegraph melaporkan, Harry dan William telah berkelaborasi pada desain bahkan sampai memutuskan seperti apa hidungnya. Diharapkan untuk menggambarkan Diana yang masih muda dengan satu orang dalam mengatakan kepada surat kabar itu, ini sama sekali tidak keras atau angkuh. Kedua bersaudara itu ingin memastikan bahwa karya seni itu adalah sesuatu yang benar-benar bersonansi dengan publik. Ini benar-benar menarik dan penghargaan yang pas sebutnya. Ketegangan di antara kakak beradik ini dan keluarga kerajaan Inggris memburuk setelah wawancara pangeran Harry dan Meghan Markle dengan Oprah Winfrey. Harry dan William terakhir bertemu langsung saat pemakaman pangeran Philip saat mereka berfoto bersama di pemakaman kakek mereka, Duke of Edinburgh. Berjalan secara terpisah yang dilaporkan diminta oleh William. Patung Putri Diana telah tiba di Istana Kensington sebelum peresmiannya Kamis 1 Juli 2021. Kini patung ibunda pangeran William dan pangeran Harry tersebut disimpan di dalam sebuah kotak di halaman. Dilansir dari Hello Magazine, Senin 28 Juni 2021, acara peresmian patung Putri Diana bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-60. Kedua anaknya pangeran William dan pangeran Harry akan hadir dalam acara tersebut. Ini menjadi momen rioni mereka sejak menghadiri pemakaman kakek mereka, pangeran Philip pada April lalu. Pangeran Harry terbang ke London dari California. Harry tidak ditemani istrinya Meghan Markle yang tetap berada di rumah mereka di Santa Barbara bersama kedua buah hatinya, Arcee dan Lilibet. Seperti Putri Charlotte, bayi Lili diberi nama tengah Diana untuk menghormati mendiang neneknya. Menjelang peresmian patung Putri Diana, pangeran Harry dijemput sebuah fun di Bandara Hydro London pada Jumat 25 Juni 2021 waktu setempat. Menurut The Daily Mirror My Online, penerbitan foto-foto yang menunjukkan Harry tiba di Bandara Internasional Los Angeles pada malam sebelumnya. Sebelum terbang ke London, pangeran Harry harus karantina selama lima hari sampai ia menjalani tes COVID-19. Dengan hasil tes negatif, ia tinggal di Progmore Kotak. Terima kasih telah menonton!